Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Presiden Jokowi Dodo melemparkan empat tembar kaos bergambar wajahnya melalui celah kaca mobil saat melintas di depan gerbang Puuatu perbatasan kendari Konawe, Sulawesi Tenggara. Sebelumnya, Presiden Jokowi mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara, Haluoleo, Desa Ambaipua, Kecamatan Ranometo Barat, Kabupaten, Senin 27 Desember, pukul 13.43, waktu Indonesia Tengah. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Sultra, Fadli Aksar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Fadli. Ya, halo, Bein. Halo, Dibunas. Ya, Fadli, silakan dengan informasi Anda. Cek, cek, cek. Terdengarannya, halo. Halo, Fadli. Suara Anda terdengar oleh kami, silakan dengan informasi Anda. Bagaimana kronologi Jokowi melemparkan kaos di jalanan tersebut? Ya, Presiden Jokowi Dodo melakukan penjangan pekerja di Sulawesi Tengahara mulai Kamis 27 Desember 2021 kemarin. Jokowi sendiri tiba di Pangkalan Tengah Tengah Tengahara, di Kabupaten Konawi Selatan, bersama rombongan Kapolri dan timlah menteri. Kemudian, Jokowi bergerak menuju ke Kabupaten Konawi, Provinsi Selatan Tengahara untuk meresmikan nikel, meresmikan pabrik semakan nikah di PT. Dan Basler, nikel industri di PT. CDN. Di perjalanan, Jokowi sudah dinanti oleh puluhan hingga ratusan keluarga kota kendari. Di perjalanan tempat Jokowi melintas. Setelah satu jam ke darat di Pangkalan Tengah 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 Teng kemudian merebutkan untuk meraih atau menggapai kaos yang dilemparkan Jokowi itu di asfal. Para warga pun terlihat senang dan bangga bisa mendapatkan kaos dari Presiden Jokowi tersebut. Kemudian bagaimana respon warga saat mendapat kaos bergambar wajah Presiden yang dibagikan langsung oleh Presiden Jokowi? Ya, setelah mendapatkan kaos dari Presiden Jokowi, salah satu warga kemudian dia mengungkapkan rasa agiannya setelah mendapatkan kaos dari Jokowi. Dia mengatakan bahwa dia sangat bangga mencapai kaos itu berasal dari tangan Jokowi langsung. Dirinya dan beberapa warga lain juga merasa sangat bangga. Dia dan beberapa warga lain ingin menyimpan kaos tersebut sebagai kenang-kenangan dan akan digunakan pada saat bekerja. Kemudian apa saja agenda Presiden Jokowi-Dodo selama dua hari ke depan di Sultra? Agenda Presiden Jokowi di Sulawesi Tenggara selama dua hari, di hari Senin pertama Jokowi langsung meresmikan pabrik nikel, pabrik nikel di PT KNI atau Danbastor nikel itu di lokasi kaosan PT KDNI, Kemertan Morosi, Kabupaten Konawi Provinsi Sulawesi Tenggara. Setelah merasmikan pabrik nikel nikel kemudian Jokowi kemudian melihat-lihat proses peleburan atau pembuatan veronical dari bahan biji nikel atau veronical di pabrik bergeser pulang menuju kota Kendari di Kendari selama-selama malam di Hotel Pelarok Kendari keesokan harinya atau hari ini selasa 28 Desember 2021, Kota Kendari masuk ke Kabupaten Kota Timur dengan menggunakan helikopter bersama diantaranya Kapolda Sulawesi Nenggara ada juga Menteri Investas di Bali Lajak Menteri PAUPR Menteri Sekretaris Kabinet Prabowo Anu di Ladongi, Presiden Jokowi meresmikan bendungan Ladongi dalam peresmian itu Jokowi menjajal bendungan Ladongi dengan menggunakan perahu naga bersama para Menteri dan pejabat soal demikian Baik, terima kasih Fadli atas laporan Anda dan Tribuners wartawan kami juga telah mewawancarai salah seorang warga Kota Kendari berikut tayangannya untuk Anda Terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya